. Syarat mantan istri Deddy Mulyadi, N. Ratna Mustika jika ingin mulus di Pilkada 2024. Mantan istri politisi Partai Gerindra Deddy Mulyadi yakni N. Ratna Mustika dipastikan akan kembali maju di Pilkada 2024 untuk mengambil kembali kursi Bupati Purwakarta. Ambu N. Sapaan Akrabnya itu tentu mempunyai modal yang cukup banyak dan peluang tentunya untuk mendapatkan kursi Bupati Purwakarta. Dukungan dari Partai Golkar tentunya tak sulit bagi istri dari Iskandar tersebut untuk kembali duduk menjadi orang nomor satu di Purwakarta. Dengan raihan suara Partai Golkar pada pemilu 2024 ini, ia hanya butuh satu kursi lagi di legislatif dari parpol lain. Diketahui pada pilek 2024 Februari lalu, Mojang Purwakarta tahun 2001 itu maju sebagai caleg DPRD Jawa Barat. N. Ratna Mustika sanggup merauk suara terbanyak dan mendapatkan 84.854 suara di Dapil Jabar 10. Untuk mendorong N. Ratna Mustika maju Pilkada 2024, Golkar butuh satu kursi lain agar bisa mendapatkan minimal 10 kursi DPRD Kabupaten Purwakarta untuk bisa mencalonkan. Sebab sementara ini, Partai Golkar mendapatkan 9 kursi di DPRD Purwakarta. Posisi pertamanya adalah Partai Gerindra dengan memperoleh 10 kursi. Kemudian, posisi ketiga Partai Nasdem yang mendapatkan 7 kursi. Untuk calon wakil bupati, kita membuka pintu bagi para ketua parpol agar bisa berkoalisi dengan Golkar, kata N. Ratna Mustika kepada wartawan beberapa waktu lalu. Diketahui, N. Ratna Mustika adalah bupati perempuan pertama di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tahun 2018, N. Ratna Mustika yang kala itu berpasangan dengan Haji Aming, memenangkan kontestasi. N. Ratna Mustika yang lahir di Cianjur, tanggal 28 Januari tahun 1982 itu berhasil menduduki kursi Bupati Purwakarta untuk periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Berita selanjutnya, menu favorit buka puasa mantan istri Deddy Mulyadi, ada perkedel, kolak dan es campur. Sebentar lagi umat muslim yang melaksanakan puasa Ramadan akan berbuka, tentunya saat ini tengah mempersiapkan sejumlah menu makanan seperti dari mantan istri Deddy Mulyadi N. Ratna Mustika. Dilihat dari akun Instagram pribadinya ataneratna82, Ambu N. Sapaan Akrabnya tentu membagikan momen mempersiapkan sejumlah menu makanan untuk buka puasa nanti. Istri dari Iskandar itu menyebutkan ada sejumlah makanan favorit keluarganya di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Mulai dari perkedel, kolak dan es campur, bahkan pada video itu N. Ratna Mustika mengaku sangat senang sekali melaksanakan puasa di Bula Suci Ramadan kali ini. Ibu-ibu pagi-pagi kita sudah sibuk untuk mempersiapkan menu buka puasa, kata mantan istri Deddy Mulyadi itu dikutip, Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024. Saking senangnya puasa pertama segala macem kita persiapkan, menu apa persiapan untuk buka puasa, tentu saja ada gorengan makanan favorit kita, imbunya. Kemudian takjil, kolak es campur dan ada menu khusus menu spesial dari mamah, yaitu prakedel, kalau orang Cianjur sudah tahu prakedel, sambungnya. Sekedar informasi, ini jadwal buka puasa untuk wilayah Bogor dan Depok, Jawa Barat Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024. Jadwal buka puasa hari ini berdasarkan jadwal dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadwal buka puasa hari ini, Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024, untuk wilayah Bogor pukul 18.08 waktu Indonesia Barat, sementara untuk Depok pukul 18.08 waktu Indonesia Barat. Ketika buka puasa, umat muslim dianjurkan untuk membaca doa berbuka puasa. Ini merupakan salah satu amalan yang disunahkan saat bulan Ramadan. Umat Islam pun disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Bacaan latin doa buka puasa Artinya, Ya Allah, untukmu aku berpuasa, dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih dan penyanyang, hari buhori dan muslim. Zahabas zamau wabtalatil, Uruku wa sabatal ajru, insya Allah. Artinya, telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap, insya Allah.